Sederolong Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mulai mempersiapkan foto terbaru Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi dan Ma'ruf Amin. Namun, foto orang nomor 1 dan 2 di Indonesia itu bukan merupakan foto hasil cetakan kertas khusus, melainkan hasil print di atas kain sepanduk. Foto-foto itu pun kemudian dibingkai dengan kaca dan rencananya akan dipasang di sejumlah ruangan di parlemen. Terkait bahan yang digunakan, Sekretaris Dewan Suhaimi mengaku tidak tahu menahu. Ia mengklaim tidak memberi instruksi dan belum melihatnya. Suhaimi menegaskan seharusnya foto Presiden dan Wakil Presiden dicetak dengan kertas foto atau kertas yang standar karena mereka adalah simbol negara. Tas panduk kata orangnya, memang belum kami cekat. Itu belum dipasang, Pak? Di mana? Di ruang panggahan lagi dimasukkan ke bingkai. Saya tidak lihat itu, tidak ada pinta saya belum balik. Siapa bilang, coba saya kualitas dulu. Masa, nak? Ini, belum dipasang. Sebaliknya, Kasubak, Perlengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Safrizal, menyebut foto-foto yang telah dibingkai itu akan dipasang untuk sepanduk, bukan tujuan untuk dipasang dalam bingkai. Sementara foto yang dibingkai tetap akan menggunakan kertas foto yang saat ini disebutnya tengah dipesan pada salah satu studio foto di Bandar Aceh. Itu kertas foto itu kita sudah siapkan, Pak? Kita cekat di studio. Oh, belum cekat? Sudah, 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 sudah dipesan. Sudah dipesan. Cuma belum siap, kan? Saya bilang, tidak mungkin itu. Kita tidak bisa cekat, cekat harus tetap di studio, kan? Yang punya mesin untuk cekat itu kan studio, kan? Kecuali yang kecil-kecil memang kita dapatlah, kayak di toko-toko buku, yang tidak ada lah yang kecil, kan? Yang standarnya ada, tapi yang ukuran besar tidak ada, kita harus cekat langsung di studio. Dari Bandar Aceh, Mas Rizal, Serambion TV.